Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, jumpa lagi di channel saya Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat bunga persegi seperti ini Bunga seperti ini biasanya digunakan dalam pembuatan taplak meja Cara membuatnya sangat mudah Jadi kalian para perajut pemula pasti bisa untuk membuatnya Yuk kita saksikan bagaimana cara membuatnya Di sini saya menggunakan benang polyester Lalu hakpen saya menggunakan yang nomor 3 Kita mulai saja bagaimana cara membuatnya Pertama kita buat slip knot terlebih dahulu Kemudian kita buat 6 rantai Lalu kita buat slip stitch ke lubang pertama Selanjutnya kita memasuki putaran pertama Kita buat 3 rantai Lalu kita tambahkan dengan 1 double crochet Kemudian kita buat 2 double crochet Kemudian kita buat 1 rantai Selanjutnya kita buat 2 double crochet Kita tambahkan dengan 1 rantai Kita akan membuatnya sebanyak 7 kali Kita akan mengerjakan 2 double crochet Dan 1 rantai seperti ini Hingga akhir putaran Sekarang kita sudah berada di akhir putaran pertama Di sini ada 8 bagian Kita lanjutkan dengan membuat 1 rantai Lalu kita satukan putaran pertama ini dengan slip stitch Seperti ini ya bentuknya Kita lanjutkan ke putaran kedua Kita buat 3 rantai Lalu kita lanjutkan dengan 3 double crochet Untuk double crochet yang terakhir Kita mengerjakannya di lubang rantai Seolah-olah di sini ada 4 double crochet Karena yang pertama kita mengerjakan dengan 3 rantai Lalu kita buat 2 rantai Ke bagian selanjutnya kita buat 4 double crochet Double crochet pertama kita buat di lubang rantai Yang sama dengan double crochet terakhir Lalu double crochet kedua pada lubang di atas double crochet Ketiga juga sama di atas double crochet Double crochet yang keempat kita buat di lubang rantai lagi Seperti itu ya caranya Seperti ini Jadinya bagian kedua yang pertama ada di lubang rantai Yang terakhir juga ada di lubang rantai Kita tambahkan 2 rantai Kita lanjutkan ke bagian selanjutnya dengan cara yang sama Kemudian kita bertanya Sampai jumpa banget Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati cara seperti ini akan kita kerjakan sebanyak 7 kali hingga ke akhir putaran sekarang kita sudah ada di akhir putaran kedua kita buat 2 rantai lalu kita tutup putaran ini dengan slip stitch seperti ini bentuk putaran kedua terlihat disini ada 8 bagian selanjutnya kita masuk ke putaran ketiga pada bagian pertama ini kita buat 3 rantai terlebih dahulu lalu selanjutnya kita buat 3 double crochet top hasilnya ada 4 lubang seperti ini kemudian kita kait sekaligus seperti ini lalu kita buat 4 rantai pada lubang rantai kita buat 1 single crochet seperti ini kemudian kita buat 4 rantai lagi selanjutnya kita buat 4 double crochet top kemudian kita buat 4 rantai lagi 4 rantai 1 single crochet dan 4 rantai lagi sama seperti di awal tadi untuk selanjutnya kita akan mengulangi lagi membuat 4 double crochet top 4 rantai 1 single crochet dan 4 rantai lagi sebanyak 7 kali 1 single crochet Cara ini akan kita kerjakan hingga ke akhir putaran Sekarang kita sudah berada di akhir putaran ketiga Disini kita tinggal buat 4 rantai Lalu kita buat slip stitch disini Di atas double crochet top ini Seperti ini bentuk dari putaran ketiga Selanjutnya kita memasuki putaran keempat Kita buat 2 slip stitch pada 4 rantai Setelah seperti ini Kita buat 1 single crochet Lalu kita buat 5 rantai 1 single crochet lagi pada lubang rantai Seperti ini Bentuknya Kita lanjutkan lagi Kita buat 5 rantai Setelah 2x5 rantai seperti ini Pada lubang rantai selanjutnya Kita buat 3 double crochet 5 rantai Lalu 3 double crochet lagi pada lubang yang sama Seperti ini ya Bentuknya Bentuknya Selanjutnya kita kembali membuat 5 rantai 1 single crochet 5 rantai Sebanyak 4 kali Tahcedelit Menanti Perh 반ai 5 rantai Mereka vak Nuf 1 9 7 10 11 13 Pada lubang berikutnya, kita isi dengan 3 double crochet, 5 rantai, dan 3 double crochet lagi. Seperti ini ya, jadi bentuknya ada 4-5 rantai, lalu kita kembali ke 3 double crochet, 5 rantai, dan 3 double crochet. Untuk pengerjaan selanjutnya, caranya sama, kita tinggal mengulanginya saja, hingga nanti ketemu pada titik awal putaran keempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di akhir putaran keempat, kita buat 1 single crochet lagi pada lubang rantai. Kita buat 5 rantai lagi, yang terakhir, kemudian putaran keempat ini kita tutup dengan slip stitch. Seperti ini, bentuk dari putaran keempat. Seperti ini, bentuk dari putaran keempat. Caranya sama dengan putaran keempat, kita buat 2 slip stitch, lalu 1 single crochet, kemudian 5 rantai. Caranya sama, pada putaran kelima ini kita tinggal mengikuti alur dari putaran keempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi seperti ini pada bagian sudutnya, selanjutnya kita kerjakan dengan cara yang sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Seperti biasa, di akhir putaran, kita buat 1 slip stitch. Karena ini putaran terakhir Kita kunci dengan satu rantai Seperti ini Putaran kelima sudah selesai Maka selesai juga pembuatan bunga persegi rajut ini Untuk sisa benang dapat kita potong Lalu kita selipkan sisanya ke bagian belakang Untuk selanjutnya Saya juga akan membagikan langsung pada video ini Bagaimana cara menyatukan atau menyambung Dua bagian dari bunga persegi ini Untuk menyambungnya tidak kita buat dua Lalu kita sambungkan Tapi kita akan membuatnya hingga keputaran keempat dulu Kemudian kita sambungkan pada bagian Bunga persegi ini Seperti ini Kita mengerjakan bagian yang satu Hingga keputaran keempat Kemudian kita akan melanjutkan Pengerjaan putaran kelima Sambil kita sambungkan pada bagian Bunga persegi empat lainnya Kita lanjutkan Pengerjaan putaran kelima Kita buat Dua slip stitch Lalu satu single crochet Selanjutnya kita buat Lima rantai Satu single crochet Lima rantai lagi Kemudian disini Kita buat Tiga double crochet Lalu kita buat Dua rantai Disini kita mulai Melakukan penyambungannya Kita akan menyambungkan Pada sisi sudut juga Kita lepas dulu Hakennya Posisinya seperti ini Lalu kita kait Dari sebelah Kita ambil dari bawah Kita kait seperti ini Kemudian kita buat Tiga rantai Setelah seperti ini Kemudian kita lanjutkan Putaran kelimanya Kita buat Tiga double crochet Setiap ketemu bagian rantai Kita mulai penyambungan Kita buat Dua rantai lagi Lalu kita kait Pada Langkah selanjutnya Kita kait dari bawah Seperti ini Kita buat Tiga rantai Lalu kita buat Satu single crochet Kita akan mengerjakan Sambungan seperti ini Pada Langkah selanjutnya Dengan cara yang sama Pada semua bagian ini Jadi perhatikan saja Bagaimana caranya Terima kasih telah menonton 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 Seperti ini Bentuk sambungannya Sekarang dua bagian ini Sudah tersambung Menjadi satu bagian Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Kalian tinggal menyelesaikan saja Putaran kelima ini Hingga selesai Seperti ini Bentuk yang telah tersambung Selanjutnya 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 saya akan perlihatkan Bagaimana cara Menyambungkan Dengan pertemuan Di bagian tengah ini Sebenarnya caranya sama Kalian dapat Mengerjakannya sendiri Tapi di sini Tapi di sini saya akan perlihatkan Bagaimana caranya Kita akan menyambungkannya Dari bagian ini Di sini saya sudah Mengerjakan Hingga ke putaran keempat Seperti ini Kita akan melanjutkan Penyambungan Pada putaran kelima Kita akan menyambungkan Mulai dari sudut Kita kerjakan dulu Seperti biasa Putaran kelima Kita buat Dua slip stitch Selanjutnya Kita buat Satu single crochet Lima rantai Satu single crochet Lima rantai lagi Kemudian Kita buat Tiga double crochet Kita buat Dua rantai Sekarang kita masuk Pada tahap penyambungan Kita lepas Sackpennya Lalu kita Kait Pada sudut atas Di sini Kita kait Seperti ini Dari bawah Sama ya Seperti penyambungan Yang tadi Caranya sama Kita bisa percepat Di sini Karena caranya Masih sama Dengan di awal tadi Kalian lihat saja Bagaimana caranya Hingga sampai Batas Pada bagian Sudut nanti Bagaimana caranya Sekarang kita Sudah memasuki Pada bagian sudut Kita buat Tiga double crochet Lalu kita Lalu kita buat Dua rantai Perhatikan ya Di sini kita mulai Menyambungkannya Ke bagian Tengah ini Kita ambil Di bagian Tengah Sambungan tadi Seperti ini ya Ada lubang Di tengah ini Kita kaitkan di situ Lalu kita buat Tiga rantai Kemudian kita buat Tiga double crochet Kembali Seperti ini Hasil Sambungannya Untuk Langkah selanjutnya Itu sama Dengan pengerjaan Putaran kelima Sebelumnya Jadi kalian bisa Melanjutkannya Untuk Penyambungan berikutnya Nanti Pada sudut ini Kita bisa Memasukkan Pada lubang Yang sama Dengan lubang Yang tadi Jadi ada Di satu titik ya Kalian dapat Melanjutkan Putaran kelima Ini Hingga Ke awal Putaran tadi Di sini ya Sekarang Kita sudah Ada di akhir Kita buat Satu slip stitch Lalu kita Kunci Dengan Satu rantai Seperti itu ya Cara Menyambungnya Untuk selanjutnya Kalian bisa Menyambungkannya Sendiri Untuk benang ini Kita akan Potong Lalu Sisanya Kita Kaitkan Atau kita Slipkan Ke bagian Belakang Seperti ini Bentuk Sambungan berikutnya Sama saja Caranya Untuk Seberapa Banyak Bagian Yang akan Kita Sambungkan Itu tergantung Dari seberapa Besar Taplak Meja Yang akan Kalian Buat Dengan Demikian Selesai Sudah Tutorial Ini Semoga Video ini Bermanfaat Jika Jika ada Yang Kalian Kurang Mengerti Atau Yang Ingin Kalian Tanyakan Silahkan Kalian Tulis Pada Kolom Komentar Terima Kasih Atas Perhatian Kalian Jangan Lupa Untuk Like Comment Share Dan Subscribe Video ini Sampai Jumpa Pada Video Saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Otborne Ten Sırek Tidak Sırek 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 ey Terima kasih.